Nah dari luar kota ada Tangerang, Bekasi Baik pemirsa Ajam TV Jabar Peserta JAP Gome ini dari berbagai kota Nah ini sudah mulai keluar ya dari Selamat dan sukses untuk SDRS 4 dengan TV Ajam Jabar Ajam TV Jabar mengucapkan selamat hari raya idul adhas Ketua DPD Muhammadiyah Karawang Bambang Mariono ST Mengapresiasi sekolah SMKTI Muhammadiyah I Atau Mutu Cikampek dan sekolah lainnya yang tergabung Di dalamnya mengadakan festival job fair atau bursa kerja Bambang menyebut dirinya sangat bangga terhadap SMKTI Mutu Cikampek Yang telah memfasilitasi para pelamar kerja terutama alumni Atau lulusan sekolah dengan pihak perusahaan Bambang berharap festival job fair ini terus bergulir secara regular Dan kerjasama antara sekolah, DLK dan perusahaan akan terus positif Dan bisa menyalurkan anak didiknya yang lulus sekolah Untuk bekerja di perusahaan yang ada di Karawang Festival job fair itu dilaksanakan di halaman Sekolah SMKTI Muhammadiyah I Cikampek Pada Selasa, 26 September 2023 Festival job fair tersebut dihadiri para siswa lulusan Berbagai sekolah dan para pimpinan perusahaan Selain itu, dipamerkan juga produk-produk dari perusahaan Kendaraan roda dua atau motor elektrik Felp dan produk yang lainnya Festival job fair ini bisa memuaskan terutama Bagi para pelamar kerja yang dilayani langsung Dari berbagai perusahaan dengan membuka stand lowongan calon tenaga kerja Sementara, Kepala Sekolah SMKTI Muhammadiyah Mutu Cikampek Dede Setia Budi Menyampaikan terima kasih kepada stakeholder terkait Sehingga festival job fair bisa terlaksana dengan baik dan lancar Sedangkan, Direktur PT. Cemko Harapan Nusantara Tata menyatakan Digelarnya festival job fair tersebut bertujuan mempertemukan Para calon tenaga kerja dengan berbagai perusahaan Dalam perekrutan tenaga kerja, pihak perusahaan masing-masing Merekrut calon tenaga kerja sesuai kebutuhan Juga dihadiri oleh pimpinan-pimpinan perusahaan Dan ini luar biasa, ini terjadi link and match Bahwa anak didik kita memiliki kesempatan Untuk ikut berpartisipasi Mengisi kesempatan dan perusahaan kerja yang ada di perusahaan Khususnya di sekitar Kerawang Jadi saya apresiasi pada SMK Mutu Dan sekolah-sekolah lain yang tergabung dalam job fair ini Mudah-mudahan ini terus bergulir secara reguler Dan kerjasama antara sekolah-sekolah, BLK, dan perusahaan-perusahaan ini Akan terus positif dan bisa menyalurkan anak didik kita yang lulus sekolah Untuk bisa bekerja di industri-industri yang ada di rumah Saya bersama teman-teman yang lain Menghadiri acara job fair di SMK Muhammadiyah 1 Cikampek, Jawa Barat Acara ini bertujuan untuk mempertemukan calon pencari kerja Dengan dunia usaha atau perusahaan yang membutuhkan Saat ini ada beberapa perusahaan yang tergabung untuk ikut dalam job fair ini Jadi job fair ini kurang lebih diikuti sekitar 14 perusahaan Yang tergabung di acara hari ini Masing-masing membuka lowongan sesuai kebutuhan Untuk jurusan-jurusan yang ada di sekolah-sekolah Untuk bisa masuk ke perusahaan, contohnya perusahaan kami Nah harapan kami dengan adanya job fair ini Makin mendekatkan antara dunia pendidikan Dalam kaitan dengan alumni-nya Supaya bisa lebih dekat ketemu dengan dunia industri Jadi antara pencari kerja dan pemberi kerja Bisa bertemu langsung dalam habitat Atau dalam situasi suasana yang bagus Sehingga tidak nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terkait dengan penyelamangan-penyelamangan Sehingga anak-anak bisa langsung bertemu dengan perusahaan Bisa mengerti langsung tentang perusahaan Dan tentunya nanti bisa ikut tergabung dalam perusahaan Kira-kira itu harapan saya ke depan Ini supaya bisa diperbesar lagi jumlah perusahaan yang diundang Juga tentunya jumlah sekolah yang tergabung Dalam kegiatan job fair ini bisa lebih banyak lagi Sehingga anak-anak kerawang nanti mampu menjadi pemilik perusahaan-perusahaan Atau mengisi tenaga kerja di perusahaan yang ada di Terus apa saja yang ditanyakan oleh HRD itu? Festival job fair tersebut merupakan pertemuan langsung Antara calon tenaga kerja dan perusahaan Agar lebih dekat antara dunia pendidikan dan industri Sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Terkait penyelewengan-penyelewengan Para calon tenaga kerja bisa bertemu langsung dengan perusahaan Mengerti tentang perusahaan dan tentunya bisa tergabung dengan perusahaan Festival job fair itu bisa mendatangkan perusahaan yang lebih banyak lagi Dan jumlah sekolah yang bergabungnya pun bertambah Sehingga anak-anak kerawang mampu menjadi pemilik perusahaan-perusahaan Atau mengisi tenaga kerja di perusahaan yang ada di Kerawang Dari Kerawang Jawa Barat, Deidi Hartono dan Asep Jaya Liputan Azam TV Jabar melaporkan